Satuan Polisi Pamong Peraja dan Polisi merazia sejumlah indekos yang diduga sebagai tempat prostitusi. Dalam razia ini, tujuh pasangan yang tidak memiliki identitas diamankan. Satu persatu indekos yang berada di Watampone, Kaupaten Bone, Sulawesi Selatan, didatangi Satpol PP dan kepolisian. Razia yang dilakukan secara mendadak ini, membuat penghuni kos kalang kabut, bahkan sebagian dari mereka, memilih mengunci diri bersama pasangannya di dalam kamar. Tidak kehilangan akal, para aparat mengancam membuka secara paksa apabila penghuni kamar tetap menolak untuk membuka pintu. Alhasil, sejumlah pasangan lawan jenis tanpa status ditemukan berduaan di dalam kamar. Razia indekos dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini akibat maraknya praktek prostitusi. Selain itu, laporan warga yang resah juga menjadi dasar pelaksanaan razia tersebut. Iya, tentu. Terkait masalah kepemilikan itu harus ada juga pembinaan. Selesa, ada pemilik-pemilik kos yang tidak ada di Kabupaten Bone. Dalam razia kali ini, aparat mendapatkan tujuh pasangan luar nikah yang rata-rata berstatus mahasiswa dan karyawan. Pasangan tanpa status ini pun kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Bone untuk dimintai keterangan serta diberi pembinaan. Nasrudin Zailani melaporkan untuk NET. Terima kasih.